Terima kasih Farah Manhillah dari Surabaya, kita beralih ke Medan Pemirsa, ada Rekan Wana Sari di sana. Wana, silahkan dengan kabar pilihan dari wilayah Anda. Baik, terima kasih Ebony dan Pemirsa, kabar pilihan dari Medan Kamiawali dari Sumatera Selatan. Pemirsa kecalakan beruntun terjadi di Jalan Litas Tengah Sumatera, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Akibat insiden ini, dua sopir dan seorang kernet truk terjepit dan mengalami luka yang parah. Peristiwa kecalakan beruntun yang melibatkan empat unit truk dan sebuah minibus ini terjadi di Jalan Lintas Tengah Sumatera, tepatnya di depan SPBU Durian Rampak, Kecamatan Lubuklinggau, Utara, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Kejadian bermula saat truk pengangkut material bangunan menabrak sebuah kendaraan dari arah yang berlawanan. Akibatnya, sejumlah kendaraan juga turut terlibat kecelakaan beruntun. Salah satunya sebuah truk yang tengah parkir untuk mengisi BBM di pinggir jalan. Petugas yang dibantu warga berupaya menyelamatkan sopir dan kernet dari salah satu truk yang terlibat kecelakaan. Proses evakuasi kedua korban berlangsung lama lantaran keduanya terjepit dalam kabin truk. Kedua korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Arwin ZA, TV One mengabarkan. Ya, demikian.